Halo semuanya, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan ngebahas tentang tutorial cara bikin thumbnail keren untuk YouTuber. Jadi untuk YouTuber pemula atau YouTuber yang udah lama berkecimpung di YouTube gitu tapi belum tau caranya bikin thumbnail yang menarik dan simple hanya modal HP, kalian bisa simak video ini sampe habis. Karena Dimas cuma bikin pake Pixar sama InShoot. Nah itu bisa ada di Android juga, ada di iPhone juga. Jadi gampang banget kalian simak video ini sampe habis kalau kalian pengen belajar cara bikin thumbnail yang gampang. Semoga di tengah pandemi ini kita tetap sehat-sehat selalu dan kita semoga harus produktif. Contohnya kayak buat YouTube, buat video TikTok atau yang lainnya. Selamat menonton! Jadi yang pertama kali kita siapin dulu bahan fotonya. Jadi Dimas ada kayak logo Pixar gini sama InShoot gini untuk buat thumbnailnya. Jadi thumbnail kerennya tuh sebenernya gampang banget guys. Jadi Dimas bikin juga kayak gini fotonya untuk yang kayak tutorial yang kedua gitu biar serem gitu untuk thumbnail serem. Nah ini kayak kalian tuh harus foto itu minimal, lightingnya itu bagus. Jadi untuk menerangin sisi muka kalian sama tangan. Jadi kalau misalnya buat video kan yang thumbber like di belakang baru dihidupin. kalau misalnya lagi nggak bikin video, misalnya lagi buat thumbnail, itu di belakangnya dimatiin aja biar dia lebih fokus gitu. Oke kita masuk aja ke cari bahan dulu di Google guys. Jadi kita cari dulu bahannya yaitu bikin aja background thumbnail keren. Kita search aja dulu guys, yang penting tuh banyak guys pilihan-pilihannya. Yang penting kita cari yang estetik gitu ya guys. Kita cari yang keren gitu oke. Misalnya ini. Inilah. Misalnya ini. Kita cari ini, terus kita gabungin. Kalau Dimas biasanya sih dua. Nah, Dimas tambahin sama yang ini gitu kan. Terus Dimas gabungin di inshoot. Ini aplikasinya pokoknya di iPhone tuh nggak bayar sama sekali. Jadi kalian tenang aja. Oke dikolas aja. Kita bikin dulu dua foto ya guys. Dua foto jadi satu. Biar dia tuh keren. Kita bikin dia yang 16 per 9. Karena kan untuk yang, untuk ini tuh dia harus, resolusinya tuh dia untuk yang YouTube gitu. Apa sih namanya pokoknya gitu. Yang 16 per 9 tuh untuk YouTube. Kita masuk aja ke PixArt-nya guys. Kita masuk ke PixArt-nya. Lalu tinggal gampang sekali. Tunggu ya guys. PixArt. Make awesome. Oke, kita langsung aja. Nih, tadi foto yang tadi tuh. Yang udah Dimas apain ini. Dia kayak tinggal aja masukin fotonya. Tinggal masukin fotonya guys. Mana lagi nih? Nah, Dimas udah dapet. Dimas mau foto yang ini. Untuk tutorial yang pertama. Nih, oke. Kita tambahkan. Lalu dengan mudahnya. Kita gini. Kita pasin ke tengah gini. Lalu kita, kita hapus. Kita hapus. Lalu kita yang klik yang kayak gambar orang gitu. Biar dia bisa muncul mukanya aja. Nah, kita hapus bagian yang tidak kita suka. Misalnya, misalnya disini gitu. Nih, kan masih ada kayak nampak gitu kan. Tepat tidurnya. Kita gak boleh nampakin. Karena biar dia rapi. Ini karena hilang. Jadi kita pijit yang ini. Klik-klik maksudnya klik. Nah, kita sesuaiin lah dengan muka kita. Nah, udah. Kita pasin lagi. Lalu. Dimas gak mau nampak tangannya gitu. Jadi, Dimas hilangkan. Oke. Tapi sebenarnya ininya Dimas mau nampakin sikit. Karena ini dia tetap hilang. Oke. Langsung aja. There. Terapkan. Oke. Nah, langsung aja. Kita tambahin logo-logonya. Kita tinggal tambahin logo PixArt dulu. Berhubung Dimas. Kan ini logonya kayak gak nampak gitu di HP. Kita masukkan logo-logonya ke HP. Kita pasin aja sih sebenarnya. Nah. Jadi guys. Sebenarnya ini harus. Dia harus. Kita kecilin lagi. Supaya dia terlalu nampak. Nah. Eh, kita harus kita pasin. Soalnya ini belum pas. Kita pasin. Ya, hilang. Gak apa-apa kita ulang. Hilang guys. Kita ulang. Tapi kita tambahin yang PixArt. Sebenarnya gak mesti ditambahin pun gak apa-apa. Cuman biar lebih menambah estetikanya. Anjay. Estetika. Oke. Kita harus pasin dah sama HP-nya. Nah, kita kecilin. Agar gak terlampak kita. Sudah boleh lah ya. Sudah bisa, sudah bisa. Sudah. Kita pasin. Sudah. Oke, kita terapkan. Nah. Kita langsung aja tambahin lagi. Yang in shoot. Karena ini kan tema. Temanya kan tentang kayak cara tutorial bikin thumbnail. Tapi dengan gampang gitu. Nah. Ini. Dimas bikinnya kan pake in shoot di HP gitu. Di iPhone sama di Android bisa. Tapi. Dimas bikin bayangan guys. Jadi bayangannya itu. Dimas mau bikin warna. Misalnya kita bikin warna merah. Atau kita bikin warna. Apa aja dah. Kita bikin warna kuning. Misalnya. Apa sih ini. Boleh yang lainnya juga sih. Misalnya warna kuning. Kita bikin posisinya. Nah. Misalnya posisinya di sini. Oh. Di sini. Di sini. Nah. Jadi dia lebih. Warnanya jangan ini dah. Warnanya kita bikin warna apa ya. Nah. Warna biru. Udah biru ya. Ungu dah. Ungu ya. Ungu. Agak terang sikit. Posisinya kita ubah sikit ke sini. Oke. Sudah selesai. Jadi kita tinggal tambahin text-nya. Kita tinggal tambahin text-nya. Bikin thumbnail modal HP. Gampang. Oke. Tinggal kita giniin. Dan. Nah. Dimas gak suka yang font-nya kayak gitu. Jadi Dimas milih font-nya itu yang. Biasa yang. Yang mana ya. Yang another hand. Another hand. Dimas bikin coretan. Terus. Ini terlalu gede banget. Ini terlalu gede banget. Oh. Kita ada bikin cara. Cara bikin. Cara buat thumbnail YouTube. Nah nih. Oke. Kita bikin warnanya yang. Warnanya yang. Kuning. Nah. Baru itu kita bikin. Bayangan. Jadi bayangannya itu. Bayangannya itu warna hitam aja guys. Bayangannya itu. Kita bikin yang gini. Tapi ini terlalu hitam banget. Jadi kita kecilin dikit. hitamnya. Hitamnya. Apa namanya? Opasitasnya. Oke. Udah. Udah bisa. Kita gedein aja dah. Biar nampak dia gampang. Eh. Nah. Segini dah. Cilu banget gak sih? Nah. Segini. Mantap. Oke. Kita terapkan. Udah jadi. Eh.